Halo, selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Kamis 2 November 2023. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Aku Laksono, inilah Tribun News Update selengkapnya. Kita akan informasi pertama, Saudara. Perdana Menteri Mesir Mustafa Matpuli menolak kedatangan pengungsi Palestina di Semenanjung Sinai. Pasalnya, wilayah tersebut sedang dipersiapkan untuk pembangunan, bukan penampungan warga asing. Berbicara di depan anggota parlemen, Matpuli menegaskan bahwa Mesir tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya. Ia memang tidak menyatakan secara gamblang bahwa Cairo menolak pengungsi dari Gaza. Matpuli hanya mengatakan bahwa Mesir berencana mengembangkan dan membangun kembali Semenanjung Sinai dalam waktu dekat. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel membujuk para pemimpin Eropa untuk mendesak Mesir mau menerima warga Gaza. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penampungan adalah Semenanjung Sinai. Namun, usulan tersebut mendapat kritikan dari Sekjen PBB hingga Presiden Mesir Abdel Fattah LCC. Mereka menilai relokasi paksa terhadap warga Palestina tidak dapat diterima. Di sisi lain, masyarakat Mesir juga khawatir bahwa jutaan warga Gaza yang tinggal di Gaza akan berakhir di Sinai. Pasukan Israel kembali menjatuhkan bom di kem pengungsian Jabalia di Gaza untuk kedua kalinya pada Rabu 1 November. Total korban tewas mencapai 195 orang. 777 warga terluka, sementara 120 orang masih hilang. Data tersebut dilaporkan oleh kantor media pemerintah Gaza pada Kamis 2 November. Saat ini, proses pencarian terhadap korban hilang masih berlanjut. Serangat terhadap posko pengungsian di Jabalia ini telah mengundang kemarahan dari berbagai pihak. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan Israel benar-benar melakukan kejahatan perang. Sebab warga sipil yang sedang berlindung justru menjadi sasaran pengepobat. Arab Saudi juga mengutuk kerasa serangan Israel terhadap kem pengungsian di Jabalia. Dan menyebutnya sebagai tindakan tidak manusiawi. Pihaknya juga mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan di Gaza. Sebab jika operasi militer dilanjutkan, maka dapat menciptakan bencana kemanusiaan. Adapun serangan pertama terhadap kem pengungsian di Jabalia terjadi pada selasa 31 Oktober. Israel menjatuhkan enam bom dari udara, masing-masing seberat satu ton ke wilayah tersebut. Pihaknya berdalih menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang berada di kem pengungsian. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menuduh Israel telah melakukan pembantaian yang keji terhadap warga Palestina. Sebab Israel menargetkan kem pengungsi dalam serangannya hingga menewaskan puluhan orang. Dalam bidatonya pada Rabu 1 November, Haniyeh memperingatkan bahwa Israel akan menerima konsekuensi buruk. Menurutnya, ratusan orang yang disandra di Gaza juga menghadapi risiko kematian yang sama. Haniyeh menegaskan Hamas akan terus melawan Israel, sampai warga Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka. Sebelumnya, Israel mengonfirmasi pengeboman terhadap kem pengungsian Jabalia di Gaza pada selasa 31 Oktober. Lokasi tersebut dijatuhi enam bom dari udara, masing-masing seberat satu ton. Akibatnya, ratusan orang tewas dan pengungsi juga luka-luka. Israel mengklaim pengeboman itu menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang berada di kem pengungsian. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahi mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun, pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirini perungatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil cegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di kurun wilayah Yordania. Sejak invasi darah dimulai, Israel telah kehilangan pelasan tentara di Gaza. Mereka yang menjadi korban adalah tentara muda berusia 19 hingga 24 tahun. Militer Israel mengatakan 15 tentara tewas dalam pertempuran melawan Hamas pada selasa 31 Oktober. Mereka berasal dari Batalion Zabar Brigade Infantri Gifati. 11 diantaranya tewas ketika pengangkut lapis baja yang ditumpangi terkena peluru Hamas. Kemudian, dua tentara lainnya tewas ketika tank mereka menabrak alat peledak. Padahal selasa malam, dua tentara Israel kembali tewas karena bangunan tempat berlindung dihantampok. Korban terakhir yakni Zion Zarabi, 22 tahun. Seorang petugas medis tempur di Batalion Brigade Bislamah. Ia tewas ditembak di dekat komunitas selatan BRI oleh kelompok Hamas pada Rabu kemarin. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan mengakui tewasnya 16 tentara tersebut merupakan pukulan perat neginya. Namun, ia menegaskan perang tetap akan berlanjut demi mencapai tujuan akhir yakni menghancurkan Hamas. Kelompok militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon berulang kali terlibat baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan. Hal itu terjadi setelah perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Meski sudah menyerang Israel, Hezbollah baru akan terjun ke dalam konflik jika Hamas melemah. Hal itu disampaikan seorang pejabat di Lebanon mengutip surat kabar New York Times. Menurutnya, Hezbollah sedang menahan diri untuk menghindari ekskalasi konflik di Timur Tengah. Selain itu, Hezbollah juga menilai Hamas belum membutuhkan bantuan saat ini. Sementara Israel terus menggaungkan tujuannya untuk menghancurkan Hamas dari Gaza. Sebab kelompok tersebut dianggap sebagai organisasi Islam radikal. Hezbollah menilai ancaman untuk menghancurkan Hamas akan menjadi garis merah baginya terjun dalam konflik. Saat ini, pasukan Israel dan Hamas masih terlibat perang darat di Gaza. Belas sementara Israel dilaporkan tewas dalam pertempuran tersebut. Militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon kembali menghancurkan drone Israel pada Kamis 2 November. Ini merupakan kedua kalinya drone Israel dihancurkan dalam sepekan terakhir. Hezbollah mengatakan pihaknya menghancurkan drone Israel di Lebanon Selatan menggunakan rudal permukaan udara ke udara. Peristiwa serupa juga terjadi pada Minggu 29 Oktober di dekat Giam yang hanya berjarak 5 km dari perbatasan. Sejak dimulainya konflik di Gaza 3 minggu lalu, Hezbollah dan Israel terlibat baku tembak hampir setiap hari. Sekitar 46 pejuang Hezbollah telah tewas dan 43 lainnya luka-luka di perbatasan. Sementara Israel baru mengonfirmasi tujuh tentaranya tewas sejauh ini. Hezbollah sendiri merupakan kelompok militan yang mendukung Hamas, Palestina. Mereka tak segan untuk terjun ke medan perang jika Israel terus menyerang celur Gaza. Sejauh ini, Hezbollah telah melakukan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mendesak negara-negara Islam untuk mempoikot Israel sebagai tanggapan atas serangan di Gaza. Caranya dengan memperlakukan embargo minyak dan makanan terhadap Israel. Menurut Khamenei, jika tindakan itu dilakukan serempak oleh negara-negara Muslim, maka Israel akan tercekik. Dengan begitu, negara Yahudi tak punya pilihan selain menghentikan operasi militernya di Gaza. Khamenei mengatakan saat ini Israel tengah berada di ambang keputus asaan. Mereka hanya mementingkan perang dan tak lagi memperhatikan negaranya. Sebagai informasi, Iran merupakan negara makmur yang menjadi produsen minyak terbesar ke-8 di dunia. Banyak negara-negara di Timur Tengah bergantung pada sumber daya Iran. Sebagai raja minyak, Iran punya kendali atas kegiatan ekspor termasuk ke Israel. Jika perang terus berlanjut, pasokan minyak dari Timur Tengah ke pasar internasional diprediksi akan terganggu. Jangan lupa untuk menanggupkan kegiatan yang dikakar yang dikakar 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 dikakar. dan juga tidak membuat pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah Islam dan pemerintah di rejim sahiunistik. Di semua jahani jahani, dengan berhubungan, mereka membuat pemerintah ini, mereka membuat pemerintah ini, tidak ada perbedaan, tidak ada perlukan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan kehancuran Hamas adalah tujuan mutlak. Menurutnya, tidak ada pilihan selain Hamas mati atau menyerah tanpa syarat. Hal itu disampaikan Galan dalam pidatonya yang disiarkan TV lokal pada Rabu 1 November. Ucapannya menegaskan kembali komitmen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan melanjutkan perang sampai Hamas benar-benar hancur. Alasan utama Israel ingin melenyapkan organisasi tersebut karena Hamas dicap sebagai kelompok radikal. Israel tak terima dengan serangan besar-besaran Hamas yang diluncurkan pada 7 Oktober lalu, hingga menewaskan ribuan orang. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut dari berbagai sisi. Israel tak hanya meluncurkan serangan dari udara, namun juga di darat menggunakan tank. Terbaru, pasukan Zionis mengebom kem pengungsi di Jabalia Gaza selama dua hari berturut-turut. Serangan itu menewaskan sedikitnya 195 orang dan 777 lain yang terluka. Serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza telah mengundang kemarahan dari sejumlah negara. Termasuk Yordania, negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Israel. Negara itu menarik duta besarnya dari Tel Aviv sebagai aksi protes terhadap pengeboman di Gaza. Menteri luar negeri Yordania Aiman Safadi mengatakan Israel telah membunuh orang-orang tak berdosa. Tindakan itu dianggap telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Yordania memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes. Menurut Safadi, duta besar hanya akan kembali ke Tel Aviv jika Israel menghentikan serangannya di Gaza. Sementara itu, pemerintah Israel sangat menyesalkan keputusan yang diampil Yordania. Menurutnya, Israel hanya fokus memerangi kelompok pilihan Hamas, bukan menargetkan warga sipil. Diketahui Yordania telah menampung sebagian besar warga Palestina yang diusir ketika Israel didirikan. Raja Yordania Abdullah II mengatakan operasi militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak akan berhasil. Menurutnya, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksona mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.